Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa lagi Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian Hari ini kita akan bahas mengenai cara pembayaran biaya kuliah Di Universitas Muhammadiyah Bungkuru melalui Bank Megasariah Sekali lagi video ini merupakan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Bungkuru dan Bank Megasariah Penempatannya pada channel saya Jangan lupa subscribe ya Oke baik kita mulai Sebelumnya atas nama Universitas Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan mahasiswa sekalian Atas kepercayaannya kepada pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Bungkuru Baik kita mulai Nah pada pembayaran ini silahkan kalau yang belum mendownload aplikasinya Boleh mendownload aplikasi Mobile Sariah dari Bank Megasariah Pilih yang Smile Sariah ya Oke Selanjutnya Pembayaran ini ada dua model Ada beberapa model Bisa menggunakan berbagai fasilitas perbankan yang ada di Megasariah Baik kita lihat model yang pertama Model pertama yang kita pakai adalah pembayaran melalui teller Nah teller ini pada di kampus satu ada teller Bank Megasariah di gedung B atau langsung ke Bank Megasariah Yang ada di depan Bignas Provinsi Bungkulu ya di Jalan Jati atau Jalan Esparman Oke Nah itu apa yang harus dibutuhkan Nah yang dibutuhkan pertama adalah Mengecek terlebih dahulu data nomor virtual akun para mahasiswa sekalian Di mana caranya Cara mengecek virtual akunnya Silahkan lihat video-video sebelumnya Yang nanti ada Saya rekomendasikan di pojok kanan atas Jadi setelah dicek dulu Jadi jangan langsung ngomong ke tellernya Atau langsung bayar Cek dulu di sana Apakah data tagihan pembayarannya sudah ada atau belum Kalau belum Ya silahkan hubungi kontak petugas bagian peruangan yang tertera pada halaman tersebut Tentu saja disini anda para mahasiswa sekalian Harus login dulu di sistem informasi akademik Universitas Komadiyah Nah kalau sudah ada datanya Pastikan pembayarannya ada berapa Mau dikicil boleh Mau dibayar penuh Alhamdulillah Oke Nah lalu sampaikan kepada tellernya Ini nomernya Biasanya nomernya itu Berbeda-beda setiap satu semester dengan semester lainnya Biasanya berbeda pada bagian tengah Ada tanda kode bagian akhir dari tahun akademik Yang biasanya nanti ada Kalau di tahun akademik ganjil Ada 01 Ada 02 Dan seterusnya Atau ada Ada nanti ada 21 Ada 22 Dan seterusnya Nanti ada Tergantung dari Tahun akademiknya Ya Oke Nah jadi sampai klik tellernya Kemudian nanti teller akan meng-input data Virtual akunnya Untuk mengecek kebenarannya Dan pastikan Bahwa itu adalah nama Anda sebagai mahasiswa Nah kemudian Tinggal bilang Mau bayar berapa nih Ya Misalnya tagihannya ada 2 juta Oke Bayar 2 juta Ya Nah Jadi sebelum dibayarkan Anda cek dulu sebagai mahasiswa Ini tagihannya berapa Supaya nanti sinkron Antara yang ada di Teller Bank Atau di data perbankan Dengan yang ada di tagihan yang dari universitas Sama ya Karena itu juga bagian dari keamanan dari sistem Oke Jangan lupa nanti Kalau sudah dibayarkan Transaksi sudah diproses Bukti pembayarannya disimpan Ya Sebagai bukti hukum Ananda para mahasiswa sekalian Sampai disudah nanti Ya Nah Syukur-syukur Ya Itu tidak hilang Nah kalau hilang Nah ini repot ya Tapi itulah bagian dari kearsipan Anda juga harus menjaga Bukti hukumnya Ya Nah maka Kalau nanti datanya sudah dibayar Cek juga dikembali ke Sistem akademik kalian Nah Kalau dia tidak ada masalah Maka nanti Datanya Langsung tampak terbayarkan Atas berapa yang Anda bayarkan Nah bila itu tidak terbayar Tidak sampai juga Atau sudah dibayar Tapi belum masuk uangnya Silahkan kontak Bagian keuangan Dengan mengirimkan Melalui WA Bukti bayar tadi Atau bisa kontak ke Nomor WA saya Oke Ini yang cara pembayaran pertama Cara lain Dari pembayaran Melalui ATK Bank Mega Sari Nah Yaitu Pembayaran melalui ATM bank lain Jadi Anda jangan khawatir Bahwa Pembayaran Biaya kuliah Di Universitas Nomor 22 Walaupun Biaya bank Mega Sari A Tetapi Anda bisa bayar Dari ATM Bank lain Nah Caranya gimana Pertama input dulu Pertama input dulu Print ATM nya Kemudian Pilih menu transfer Nah Kemudian Kode bank Mega Sari A nya Diisi Yaitu 506 Ditambah dengan Nomor virtual Akun kalian Ya Nah Masukkan disana Nah Kemudian Nanti Input nominal Pembayaran Ada berapa Kemudian Konfirmasi Transaksi Pembayarannya Dan Ya Di proses Bayar Ya Pilih dia Untuk proses Bayar Oke Pastikan Ketika Pada proses Pembayaran tadi Nama yang muncul Bukan nama orang Ya Nama kalian Tom Oke Nah Kalau sudah Di proses Bayar ya Jangan Jangan Enak-enakan aja Tekan dia Ya Pastikan dulu Bahwa itu adalah Benar data Anda Nah Dan struk Bayarnya Insya Allah Kalau kertasnya Ada Keluar Nah Kalau enggak ada Gimana Pak Cek di Buku banknya Ya Itu sebagai buktinya Nah Maka itu Kemudian juga Jangan lupa Seperti kayak tadi Di bagian yang pertama Cara pembayaran pertama Anda cek juga Sudah masuk atau belum Ke sistem akademiknya Karena kita sudah otomatis Ya Oke Ini cara yang Kedua Yaitu Pembayaran melalui ATM bank lain Dengan tujuan Ke Virtual akun Di bank Mega Sari Oke Cara lain Yang ketiga Untuk proses Pembayaran Uang kuliah Di Ini Persama Bank lain Caranya Gimana Anda datang Ke bank tersebut Bank tempat Anda Mempunyai rekeningnya Kemudian Bilang Ke tellernya Bahwa Saya mau Lakukan Setoran Di bank lain Nah Transaksinya Pia SKN Atau RTGS Nah Nah Ini Kemudian Nanti Sampaikan Kepada Petugas Tentang Nomor-nomor Rekening Nomor Rekening Yang dituju Adalah Virtual Virtual Kalian Virtual Akun Kalian Di bank Mega Sariah Jangan Pakai Virtual Di bank Yang lain Ya Pakai Yang di bank Mega Sariah Tadi Nah Dan Pastikan Nanti Setelah Patugasnya Meng-input Prosesnya Tadi Dia akan Menanya Namanya Siapa Nah Pastikan Itu nama Kalian Aman Kok Ya Dijamin Aman Kok Selanjutnya Sama Nanti Tinggal Bayar Transaksinya Berapa Dan Bukti Bayarnya Pasti Ada Insya Allah Karena Gak Mungkin Kekurangan Kertas Ada Detailer Kalau Di ATM Tadi Gak Pada Ngantri Yakin Kalau Detailer Mungkin Lagi Ngantri Nah Maka Saran Saya Masih Kalau Kalau Mau Gak Antri Di ATM Tapi Kalau Mau Depet Depet Ya Apa Boleh Buat Silahkan Supanya Depet Depet Makanya Ya Pakai Aja Ini Cara Yang Ketiga Kita Lihat Cara Yang Lain Cara Keempat Yang Bisa Kita Pakai Untuk Pembayaran Adalah Melalui ATM Dari Bank Megasaria Sendiri Nah Ini Juga Lebih Aman Dan Ya Memang Ada Record Kita Harus Ke ATM Maka Nanti Cara Yang Terbaik Kalau Malas Jalan Jalan Apalagi Pada Masa COVID Nah Maka Kalau Malas Jalan Ya Pakai Yang Mobile Banking Enak Kok Cepet Bayar Dari Rumah Tapi Oke Kita Belajari Cara Yang Berikut Ini Yaitu Pembayaran Melalui ATM Bank Megasaria Sama Kayak Yang ATM Bank Lain Input Pembayaran Lalu Pilih Layar Berikutnya Kemudian Pilih Menu E Payment Kemudian Input Nomor Tagihannya Yaitu Nomor Virtual Akun Kalian Pastikan Nanti Yang Nomol Atau Yang Muncul Di Layar Adalah Nama Kalian Ya Nanti Ada Namanya Kok Bukan Nama Orang Lain Ya Pastikan Itu Nama Kalian Kemudian Konfirmasi Transaksi Pembayarannya Ya Harusnya Bisa Masukin Bagaimana Bisa Pembayarannya Kemudian Pilih Bayar Oke Dan Insya Allah Kalau Kertasnya Ada Ada Struk Bukinya Nah Kalau Kertasnya Nggak Ada Kembali Kayak Tadi Yang Cara Sebelumnya Anda Print Buku Bank Anda Ya Otomatis Kan Kalau Pakai TN Bank Mega Seringa Anda Harus Sudah Punya Rekening Di Bank Mega Seringa Maka Anda Tinggal Printout Buku Banknya Atau Minta Kepada Teller Banknya Nantinya Oke Tapi Jangan Dengan khawatir Biasanya Otomatis Ya Anda Cek Aja Di Menu Pembayaran Di Apa Di Menu Detail Pembayaran Mahasiswa Di Sistem Akademik Ya Nanti Kalau Sudah Terbayar Biasanya Otomatis Langsung Terbayar Dan Itu Insyaallah Aman Ya Itu Bisa Disimpat Oke Kita Liputin Proses Berikutnya Oke Cara Yang Kelima Adalah Menggunakan Mobile Sariah Yaitu Smile Sariah Punya Sariah Ya Caranya Seperti Ada Tampak Di Layar Yaitu Pertama Login Dulu Di Aplikasi Mobile Sariah Masukin Nomor Virtual Akunya Simpen Lanjutkan Lalu Masukin Pin Transaksi Kemudian Pilih Menu Pembayarannya Dan Seterusnya Ikutin Prosesnya Oh Sorry Kembalik Dari Pertama Login Pilih Menu Pembayaran Kemudian Pilih Menu S S Pembangkan Masukkan Kondisi Pada Kemudian Transaksi Ya Ini Oke Itu Kalau Tidak Mau Ngantri Enakan Pakai Ini S Ya Dan Tidak Pasar-pasahan Kalau Hujan Tidak Panasan Kalau Panas Ya Tidak Dari Rumah Kok Dari Tempat Mana Aja Anda Lakukan Oke Ini Caranya Terima Yuk Kita Lihat Cara Yang Berikutnya Oke Cara Yang Terakhir Dari Pembayaran Bia Kewiah Di Universitas Mbak Dibutu Melayu Bank Mega Sarina Ya Kalau Anda Tidak Punya Rekening Di Bank Mega Sarina Tapi Punya Di Bank Lain Dan Sudah Punya Aplikasi Mobile Banking Dari Bank Lain Bisa Juga Kok Jadi Jangan Sampai Tidak Bayar Ya Oke Caranya Gimana Anda Buka Mobile Mobile Banking Bank Lain Login Dan Sebagainya Lalu Lakukan Pilih Menuh Transfer Atau Pembayaran Jangan Lupa Kode Bank Yang Dituju Kode Bank Mega Sari A Yaitu 506 Lalu Masukin Nomor Virtual Akun Anda Yang Dimasukin Adalah Nomor Virtual Akun Anda Di Bank Mega Sari A Karena Ada Beberapa Virtual Akun Di Mobile Virtual Akun Dari Bank Yang Kerjasama Dengan Universitas Mamadiah Mungkulu Memang Ada Bank BNI Sari A Dan Grup BNI Serta Ada Bank Mandiri Sari A Jadi Kalau Anda Pakai Itu Bisa Juga Masuknya Kesini Nanti Sama Sama Semuanya Nanti Masuk Kerekening Universitas Mamadiah Mungkulu Oke Nah Ini Caranya Jadi Setelah Masuk Nomor Rekening Pilih Transaksi Dilakukan Proses Pembayarannya Dan Bukti Bayarnya Bisa Disimpan Nah Kalau Mau Tidak Susah Dan Tidak Mau Repot Antri Kepanasan Ata Kehujanan Ya Pakailah Yang Mobile Banking Saran Saya Pakai Mobile Banking Mega Sari A Supaya Tidak Banyak Kena Masalah Dan Adanya Nantikan Di Bank Sari Nah Pembayarannya Oke Jangan lupa Juga Buka Rekening Disana Ya Kalau Ada Rekening Disana Ya Pastikan Biayanya Cukup Ya Dan Itu Juga Bisa Buat Nabung Kok Ya Bisa Buat Nabung Ya Sama Kok Saya Juga Punya Tabungan Disana Untuk Bayar Uang Untuk Kayaknya Demikian Dulu Ya Proses Pembayaran Di Bank Mega Sari Semoga Bermanfaat Dan Sampai Ketemu Dalam Video Video Yang Lain Jangan Lupa Subscribe Ya Oke Dan Ikutin Terus Video Video Pembelajaran Yang Ada Di Channel Ari Bet Rion Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.